Pada tahun 1972, seorang Jenderal TNI bernama Saidiman Suryohadiprojo melakukan kunjungan tugas ke Moskow, Uni Soviet. Kunjungannya menarik perhatian KGB, Dinas Intelijen Rahasia Soviet yang dikenal sangat menakutkan. KGB berusaha mencari tahu informasi penting yang mungkin dimiliki oleh Jenderal ini. Namun mereka tidak tahu bahwa Jenderal Saidiman sudah dipersiapkan oleh Atase Pertahanan RI di Moskow, Laksamana Pertama Suharjo, untuk mengelabui mereka. Jenderal Saidiman tiba di bandara Moskow dan disambut oleh Laksma Suharjo dan protokol KBRI. Dia harus melalui pemeriksaan yang lama dan ketat oleh petugas Soviet. Laksma Suharjo membawa Jenderal Saidiman ke sebuah hotel dan memesankan kamar untuknya. Namun dia memberitahu Jenderal Saidiman bahwa dia tidak akan tidur di sana, melainkan di rumah seorang anggota KBRI bernama Sidi. Dia juga memberikan koper kosong kepada salah satu anak buahnya untuk berpura-pura sebagai Jenderal Saidiman dan tidur di hotel. Malam hari beberapa agen KGB menyelinap masuk ke kamar hotel yang dipesan oleh Laksma Suharjo. Mereka membuka pintu dengan alat khusus dan menggeledah kamar dan koper yang ada di sana. Mereka tidak menemukan apa-apa selain pakaian dan barang-barang biasa. Kesokan harinya Jenderal Saidiman bersiap-siap untuk meninggalkan Moskow dan terbang ke Polandia. Dia dibawa oleh Laksma Suharjo dan protokol KBRI ke bandara. Namun dia disuruh menunggu lama oleh petugas Soviet yang merasa kesal karena gagal mendapatkan informasi dari Jenderal Saidiman. Demikianlah kisah Jenderal TNI yang berhasil kerjai agen KGB di kamar hotel Moskow. Kisah ini menunjukkan bahwa intelijen Indonesia tidak kalah cerdik dan tangguh dari intelijen asing.